nanti orang masuk surga itu berkelompok orang masuk neraka juga berkelompok sama-sama kita ini kelompok nah kemudian kelompok itu ada sisi positifnya yaitu rapati pedi nah sisi negatifnya itu berkategori jadi misalnya ini cerita-cerita duniawali ketika kita iman itu kategorinya orang iman atau orang kafir orang iman, kategori itu status sehingga apapun faseknya kita karena iman tetap diletakkan bareng iman itu dulu ukurannya yang kafir apapun soleh sosialnya tetap dikategorikan orang apa kafir apapun soleh sosialnya kemudian di internal kategorisasi itu misalnya sama-sama mu'min terus ada yang mu'min fasek mu'min soleh setengah soleh mu'min gaduh-gaduh semacam-macam umat islam atau islam singkumat tapi itu tetap berkategori apa mu'min sama-sama harus percaya itu nah terus ketika ini pengeran ya manad ukull lau nasim bi imam ihim kemudian manusia itu tak panggil sesuai status itu kemudian tak panggil pemimpinnya nah disini ulama ahli sunnah berpendapat makanya orang itu harus punya imam ul madhab imam dia yang diikuti dalam apa bermadhab karena nanti yang bertanggung jawab itu imamnya jadi kamu ini masyur guru yang ini kibisri apa ya bah masyur enak ditakai pengeran rombongan takai ketua ini apa ketua ini itu sebetulnya bukan guyunannya kibisri itu guyunan dari sekhona khalil masyur itu dulu sekhona khalil bangkalan itu gurunya bahasnya masyari itu kalau ngerti mayat mayat yang mati ini kuburan itu ya jih aku sibuk sampai pulang supaya tidak ditakai mendingan aku jadi tidak ditakai pengeran itu kayaknya bisa ditiru itu tawkin misalnya aku ingin tidak mati tapi hanya mati saya ya tingkat tingkat tidak ditakai mendingan aku mendingan ketua ini dan aku mati takai pengeran mendingan ini ketua aku misalnya bangun bangun ngerti ini ketua ini sampai itu kancing nabi pas itu kancing nabi mungkarnangkir serawani jadi jadi itu tawarai tapi tapi aku yang terbaik keramat mendingan itu di jatasi karena di jatasi karena dianggap itu aku pun punya sekian cara untuk mengalahkan malekat jadi sampai bisa meneriru ijazah saya tapi itu syaratnya ngalim agak berat itu ada kiai ditanya marab buka itu jawab yang lucu yang mulang tauhid di dunia itu aku itu ratau mulang malah takok saya guru tauhid aku semu cah lagi datul awam ini saya nanti baca jauh ratu tauhid karena untuk jawab malekat guru tauhid sudah kamu gak boleh mengingkari keramatnya para wali karena setelah mujizat itu adanya keramat kayak sayidah mariam makanya menurut mazhab ahli sunnah kita harus diantara yang harus kamu imani adalah adanya keramat keramat itu dibawah mujizat kalau mujizat milik nabi kalau keramat milik parawa contoh paling gampang mariam mariam itu gak mungkin nabi karena syaratnya nabi harus lelah lagi tapi beliau punya keramat yang bahkan nabi zakaria itu mengakui keramatnya mariam karena mariam itu selalu dapat makanan yang tidak wajar dan itu disebut keramat karena mariam tidak mungkin berstatus nabi karena beliau perempuan semua nabi adalah laki-laki tapi gak usah protes secara gender kenapa gak boleh perempuan jadi nabi malah ribet pas ngaji suwi karena gak mungkin nabi terus gak cantik gak boleh nabi jelek itu gak boleh semua nabi kalau cowok ganteng andakan perempuan ada nabi juga harus cantik itu pak-pak terus ngaji terus nabi buju yang berada lura yang lana lura yang berada nabi yang lana mempanjang lah itu bisa saya kemarin baru seneng sinau kitab tauhid yang dikarang orang-orang yang ahli matematika namanya imam amudi imam amudi itu pakar matematika saya suka ilmu yang saya suka matematika karena eksak dia penulis matematika mirip aljabar dulu diantara penemuan matematika namanya khwarism yang menemukan apa aljabar angka nol angka nol dulu itu orang gak tahu kalau satu ya dua terus imam amudi ketika di depan mongkar nagir mongkar nagir sebeberapa malikat penguji itu Allah manggil ini kan orang itu sukanya ngarang usul fakir sama matematika sampai muridnya curiga ini masuk surga enggak guru saya itu karena gak pernah gak pernah ngajar tasawwop gak pernah torikoan gak tahu mujahadan soalnya dia kalau saya melibu suarga kan espantes mulangi tafsir kan guru tafsir membun rokok kalau muridnya pantas itu kalau muridnya pantas muridnya kayak pantas guru tafsir ya gak mungkin tapi kayaknya enggak maksudnya kalau sama-sama mungkin yang bus warga juga mungkin ngapain milih mungkin yang rokok orang penggabian tapi muridnya juga bisa ya pantas membun rokok terus cilik hati tapi murid rap pantas guru ternyata Allah itu suka dan ini menurut saya sesuai hatis-hati sukay meskipun tidak kontak ini saya ulang lagi Allah itu lebih bangga dengan kita ketimbang dengan malaikat karena malaikat itu ada normalnya mesyur itu kata Allah saya ini bangga dengan hamba-hamba saya terus kata malaikat dengan kita ya Allah karena iman kita ini orisinil melihat langsung bangga kekuatanku roh aras roh alam alakut alam jabarut lalu siapa ya para nabi ya nabi tentu hebat dia dapat wahyu dari saya tapi itu orang-orang yang tidak jelas seperti yang tidak jelas tapi iman sama saya padahal tidak mengerti saya seperti yang mengerti Allah orang mengerti nabi orang mengerti suarga orang mengerti rokok orang tapi jelas rokok mengerti wangis jangan sampai saya masuk neraka saya ini yang dibanggakan Allah kalau malekat sama nabi itu normal tentu Allah sangat bangga karena tapi ada unsur normal tapi ada orang yang melihat Allah dengan ilmu matematika imam amudi itu akhirnya dipanggil Allah ketika muridnya mimpi lalu engkau dimana guru Allah perlakuan kepada engkau gimana penggawian ngomong matematika dia guru matematika tapi mulai usul fekih tapi dulu guru itu tidak digaji tidak pns guru guru saja ikhlas karena tidak ingin umatnya nabi buddha tidak ingin kamu miskin terus mulai itu beda sekali dulu itu dimana mana guru itu orang rida tidak umatnya nabi buddha saya guru itu orang rida tidak umatnya nabi buddha saya tidak mulai orang rida tidak miskin akhirnya saya lihat gaji 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 kurang pindah itu orang guru itu pekerja tapi apa di bank nyolong tapi tidak kelasnya guru guru itu orang yang selalu mengajar itu guru jadi gaji maupun tidak gaji kalau itu profesi apa tapi ya baik imam amudi itu ngipi muridnya itu ngipi malikat dikumpulkan sama Allah terus ditanya sama Allah ya amudi kamu kok tahu kalau saya Tuhan dan kalau kamu tahu kalau saya satu wakit itu satu kan tadi Allah mengingatkan saya ini al-wahidul kohar lihat satu dari imam amudi ya malai kat Allah he para malikat kamu harus belajar matematika malikat diam karena asing ini betul ini kisah wali zaman kan gak wali ini ada di kitab-kitab dan semua wali pasti tahu cerita itu kalau tidak tidak wali atau wali amatir baru latihan ya malikat tahu para malikat nisbat 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 ilal wahid wassalis war robek iku kan nisbat 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 ilal wahid wal wahid nisbat Allah fa'innahu aslun satu dulu setelah satu ada dua ada tiga ada empat sampai lima jadi vanisbat ilal wahid awis nisbat ilal wahid awis salah seri wahid kulun ala khad dinsawa namanya jenengnya angka itu satu dulu ada lima yoko papat papat telu 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 loro loro sisi jadi tidak mungkin far'ul wujud ilama lan nihayat Allah itu sepodo kan isbat nisbat nisbat ilal wahid mau judah itu jumlah miliatan tetap far'ul wahid cabang dari angka satu malekat ini pinter tenang matematika jadi tauhid akhirnya Allah ngerti kalau kita takoi marab buka kalau aku direncana mau usul faqih karena imam amudi aku ngelawan malekat nanti ditakoi aku guru tauhid aku jaman sekolah MGS MGS madrasah sarang madrasah saya bapak leluk mana aku pelajaran tauhid untuk papat wah itu tidak ahli suargo mereka tauhid itu tapi yang tauhid itu 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 nanti malekat itu merujuk rapat ini itu jadi malekat itu merujuk jadi tidak rapat itu merujuk merah merah ini kita tidak tahu malekat itu apa merujuk rapat apa tidak tapi yang jelas di cerita keramat itu Allah itu bangga dengan argumen yang dibangun umat Rasulillah Sallallahu wa'ala wassalam makanya masyur itu Nabi ngentikan saya rindu saya rindu pada ikhwani ikhwani itu teman bersohabat pada ngentikan alas na'ikwanaka ya Rasulullah bukankan kita-kita ini temanmu antum ashabi kamu itu sahabat saya tapi saya rindu teman-teman saya siapa itu ya Rasulullah man amana bi walam yaroni mereka iman saya padahal tidak melihat saya itu Allah lebih rindu lagi dan Allah membanggakan hamba-hamba ini yang tidak jelas ini semua itu mengalahkan para kamu tahu saya tapi umatnya Muhammad sudah tidak ditunggu Muhammad tidak ditunggu kekasih saya tapi tetap iman pada saya lalu dengan cara apa dengan cara akalnya masing termasuk yang ahli matematika semuanya sama far'ul wahid far'ul asli far'ul asli falkullu minal wahid karena semua angka masih dimulai dari satu ya akhirnya malik itu seorang miliatan makhluk miliatan atusan miliat tetap itu far'ul dimulai dari al-wahid karena dia ahli matematika dia berargumentasi nisbatul apa isnen sampai salah sah nisbatin yang sisi cabang maksudnya asal usul tetap sisi maksudnya banyak ulama anak gak gak goyonan tapi rhodok tenan rhodok tenan itu berarti dia mencoba imani tapi mencoba imani itu yang dikumpul fatihah fatihah dikumpul bismillah bismillah dikumpul bismillah bismillah mergoda di nuk tatil wujud jadi aku ketak na quran min Allah nuk tatil wujud titik wujud itu gak gambar serumit apapun mesti dimulai dari satu titik misalnya gambar gambar pesawat ceblok gambar rohin keriting tetap dimulai dari titik nah titik ini disebut nuk tatil wujud apa nuk tatil wujud maka bak itu disingkat oleh ulama bi kata ulama bi kana makana wabi yakun numayakun jadi bi sebab karena saya sesuatu yang terjadi ya terjadi yang wujud ya wujud wabi yakun numayakun dan karena saya juga sesuatu yang akan wujud nanti akan berarti bak adalah nuk tatil wujud awal daripada wujud tentu maksudnya adalah Allah subhanahu Allah ini nuk tatil wujud nah kenapa kita butuh angka satu bukan angka nol karena nol itu di matematika itu ada miyah sesuatu yang enggak ada kalau di depan kalau di belakang enggak apa-apa dihilangkan tapi kalau di depan enggak bisa maksudnya nol itu enggak boleh menulis satu artinya gini alam ini kadung mawujud kalau alam ini kadung mawujud enggak boleh diciptakan oleh nol mesti diciptakan satu atau yang wujud karena enggak mungkin sesuatu yang tidak wujud menciptakan yang wujud ya sudah akhirnya berarti hadihil mawujudat yang jumlahnya tidak terhingga ini dimulai dari satu wujud sama angka dua tiga seterusnya dimulai dari satu maka engkau ya Allah harus satu akhirnya malaikat itu taslim sekarang itu sama orang ini orang ini takut marabuga diterang mereka malah pusing kira-kira kan nah umatnya nabi itu orang yang paling bisa berlogika terutama ulama-ulamanya karena mewarisi dari para nabi sehingga pas sampai mati ini pun benar misalnya latih saja ketika kita masih hidup normal gini kita tidak tahu cara kita hidup kita tidak tahu cara bekerjanya oksigen kita tidak pernah tahu caranya bekerjanya jantung waru-waru dan sebagainya kalau kita pengguna iya kalau tahu dengan makna tahu iya tapi tidak dengan makna memulai dan menciptakan kadang kita sok tahu wah sistem jantung gini maka kalau rusak bisa diring gini tapi lagi-lagi pertanyaannya sistem jantung begini itu dari setelah ada apa kita yang menciptakan setelah ada kita sebetulnya hanya menyaksikan artinya apa zaman kita hidup pun sebetulnya tidak pernah tahu cara hidup kita sama setelah kita mati juga tidak tahu caranya kita hidup lagi berarti hidup dan mati adalah sama ketika kita hidup tidak menentukan kehidupan kita ketika kita mati juga tidak menentukan kematian kita semuanya dalam kendali Allah subhanahu ya sudah kalau kita dari tidak ada menjadi ada itu nyata berarti dari ada menjadi ada lagi pasti juga nyata disebut iman iman itu satu perangkat keyakinan yang berdasar ilmu maka saya bayangkan nanti kalau ketemu Allah itu umatnya Nabi itu paling nyaman terutama singgelam ngaji singgelam Wiredan itu masih tidak cukup singgelam ngaji karena Wiredan itu kan apa ya tadi ya kalau tidak ada ngajinya itu kadang melahirkan khayal makanya ulama dulu itu tidak boleh muridnya Wiredan sebelum ngaji karena apa ilmu itu dimulai dari nadur nadur itu berpikir baru bisa menentukan Tuhan makanya awal wajib manusia itu kamu harus berpikir setelah makrifat baru ilmu disebut fa'lam anahu lahil ilmu baru bakas istighfar istighfar kamu sah itu setelah tauhidnya benar tapi kalau kamu tauhidnya tidak benar lalu istighfar kan berarti bilang gini astaghfir wah saya minta ampun ya Allah terus di hatinya Allah itu tenang tak fiktif kan kacau sah kamu istighfar setelah memastikan Allah adalah wajibil wujud jadi tetap semua itu bagdal ilmu makanya fa'lam anahu la'ilaha ilwah baru wastaufir baru minta istighfar karena istighfar itu tidak sah sebelum benarnya kalimat tauhid yang bil ilmi dengan termasuk tadi tes-tesannya Imam Amuti di depan Allah subhanahu wa ta'ala kata Allah Amuti tolong malekat ajari tauhid yang jalur matematika sebagaimana kamu mengajarkan itu di dunia terus beliau jawab yamala ikatawah nisbatusnaini wassalah sahwarrofi ilal wahid kata jadi kulun nisbatnya ilal wahid mau angkap banyak kayak apa nisbatnya pasti ilal wahid fal wahid wal aslu yang pokok adalah satu yang lainnya itu akhirnya malekat manduk-manduk daripada kalau belajar menes suarga ribet matematika termasuk ulama yang berjauh saya senang matematika dan matematika Arab itu menurut saya lebih praktis daripada matematika yang program itu saya tidak senang tapi saya betul saya buat sonat lomba dari umat ahli matematika itu menang saya mereka matematika Arab itu gampang anak saya sekolah sering juara matematika mereka pergi matematika kelas matematika saya praktis karena tadi kalau dalam bahasa Arab 2,5 itu rubul usur ini tidak apa rubul usur karena orang Arab itu ummi ummi itu lugu jadi dibikin tahapan caranya rubul usur 1 per 4 dari 1 per 10 jadi misalnya 1 juta diusurkan dulu berarti 100 100 dibagi 4 namanya berapa 25 berarti rubul usur 1 per 4 dari 1 per 10 jadi di 1 per 10 dulu dari 1 juta berarti berapa 100 bareng 100 1 per 4 berarti 2 25 nanti kalau 10 ya gitu usurnya 10 berapa 1 unsurnya 10 berapa 1 terus rubuknya dari 1 berarti propah 4 nah terus orang Arab itu divisikan jadi kalau misalnya zakat juruk kan antara usur misul usur kalau kamu bilangkan 1 per 20 sama 1 per 10 ya zakatnya juruk itu kan bisa 1 per 10 berarti per 100 pintal 10 pintal bisa 1 per 20 berarti berapa 5 pintal kalau orang Arab tidak bilangnya usur berarti per 100 10 berarti namanya apa usur atau nisful usur berarti berapa 5 karena usur itu 10 berarti kalau nisful usur 5 5 dalam matematika modern disebut 1 per 20 yang 10 dianggap 1 per 10 kalau orang Arab tidak usur atau nisful usur jadi misalnya 1 juta usurnya berapa 100 separohnya usur 50 berarti menurut sampai 50 1 per 2 10 yang 100 separ 10 tapi kalau orang Arab itu karena tidak mau mikir orang Arab jadi itu bagus karena terus dibikin bertahap nanti kalau masalah yang fisik ya difisikkan misalnya gini saya tidak matematika saya tidak menurut pengeran misalnya hp ini saya matematika saya saya tidak menurut saya tidak menurut tidak menurut tapi akhir-akhir itu bisa bisa sampai grup aku akhir-akhir dua itu semilai dua saya rapat saya tidak menurut saya kecewa saya tidak bisa misalnya hp ini hp ini satu itu itu pro piro kalau orang Arab itu cara berpikir gini di bab 5 itu di pro 5 berarti hp ini dibayangkan dibagi 5 nah yang satu bagian ini miliknya Allah dan Rasul ketika ini dibagi 5 satu bagian namanya apa seper 5 ya sudah Nabi dibagi 1 5 setelah 1 5 ini hilang diambil Nabi dan Rasul Allah dan Nabi dan Rasul itu yang sisanya kan 4 jeninya Arbaatul Ahmas 4 dari Prolimo nah yang 4 dari Prolimo itu dibagi para yang ikut perang tapi kalau dibab zakat sesuatu itu dianggap 8 ya sudah hp ini langsung dibagi 8 berarti pembagian persatunya sumun dianggap 1 per 8 nanti dibab apa lagi dianggap 6 ya sudah ini dibagi 6 jadi orang harap itu cara berpikir lebih gampang karena bayangkan sesuatu itu difisikan apa cara orang Jawa itu itu 2 telos 1 karung anak 5 5 anak 6 6 6 6 jadi orang matematika itu gobek banget perkaraannya itu dong itu matematika itu itu tidak akan tes matematika ini pusing pusing ngomong tasawwub yang rasanya mikir tasawwub yang rasanya mikir yang mikir ya apa kalau saya lihat itu saya bisa matematika termasuk baru diulang bahamun bahamun itu yang mengajar tawkhid saya itu bahamun namanya kitab al-khusunul hamidiyah itu sekarang modern jenis afandi sinton abdul hamid makanya modern itu yang kitab taukhid itu digambar hadihi nuktatul wujud terus titik sitok terus tetap nisbat kulin nukat semua titik ini nisbat tetap ilal asli itu titik satu jadi orang ben gambarnya kenapa alam ini kita aslikan dari sesuatu yang satu yang tentu itu kita namain Allah karena kayak apa gambar tetap dimulai dari satu titik angka sebanyak apapun dimulai dari satu ini pentingnya jadi semua ilmu itu mengarah taukhid kenapa kita butuh satu karena tidak mungkin alam yang wujud ini dimulai dari nol berarti tidak dimulai dari sesuatu yang tidak ada menciptakan yang gendeng bareng sarap tidak dobat itu itu yang yang orang yang orang ini terus jadi ditakuk dengan rebukah karena aku ranti rencana jawab itu seorang ulama tertentu seorang pengirahan malah kompresentasi tidak keren jadi orang sesuai makam disini-sini uang, guru tafsir jadi makmudi itu cerita orang keramat, sampai tidak bisa mengalami orang-orang dihancuti malaikat karena malaikat itu ingin kegiatan karena mau kekiranya tidak bisa mencintai ulama tidak bisa mencintai ulama maksudnya itu hobi itu hobi tapi nanti Allah itu mencintai ulama dan pasti mencintai ulama dan itu pasti wali para wali itu pasti tidak ada ketakutan kalau dia mungkar nangkir seperti itu berarti ada rasa takut padahal wali dijamin tidak takut itu masyur itu keramanya Imam Amudi termasuk ulama yang keramat lewat jalur matematika nah Imam Sibawa kan lebih membingungkan malaikat ya sama, Imam Sibawa muridnya juga tanya orang tidak mencintai ngomong aku terus itu terus masyur maksudnya 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 jadi zat yang harus diketahui itu Allah kok nanti di takut itu cerita wali wai luci lu marabia adawiyah malah parah meneng marabuka ya Allah ini habamu siapa lagi zat yang paling saya kenal yang semua orang harusnya kenal malah ini masih tanya siapa malah parah meneng zat sejelas engkau dan engkau zat yang paling jelas kemudian masih ada yang tanya engkau ini siapa wangis kecewa orang Allah zat sejelas itu masih ada yang apa misalnya ini contoh gampang-gampang si ngaji tafsir jalal ini kan mesti ngeraku kabis tako gusbah iku sopoh kan itu lucu ini Allah ku zat paling penting di dunia di akhirat pemilik alam semesta itu orang yang tako Allah ku sopoh aneh gak maksudnya logikanya memang ya ya Allah zat sejelas engkau kemudian masih ada yang tanya itu cerita wali maksudnya kalau orang wali ya orang pati paham jadi orang-orang yang ngeritim wah cerita itu gak benar jadi wali si lagi protes enggak medok ya aku enggak protes enggak mungkin alam ini kayak pengiran rawekmu kalau darah ini ramungkan berarti ngilani kekuasaannya buca kok orang dong dong faham ya kita milih dati wali tapi orang biasa ngadepi pertanyaan marabuka ya apa milih latihan mau lima marabuka Allah maman nabi yuka hamat terus pertanyaan ketiga apa apa mas? ini pinter ini pinter ini mudin ya pertanyaan ketiga apa marabuka maman nabi yuka imamu kasih apa kibla tukasih apa wala wala ini pertanyaannya apa kibla tukasih apa kibla tukasih apa kibla tukasih marabuka nabi kitab ya kitab abuka abuka iya bapak penting cuma untungnya raka nganggu bapakmu kan kamu jawab nabi ibrahim itu keren mulanya tidak ragus di dunia supaya mungkarnangkir aman abuka ibrahim ini itu siapa nabi kibla tukasih kibla tukasih kibla tukasih kibla tukasih apa kibla tukasih saudara meyakinkan kibla tukasih kibla tukasih memang pertanyaan malaikat itu wajib terjadi tapi tetap wae kuih kudu yakin bahwa wali-wali itu diberlakukan khusus sehingga wali itu tidak punya ketakutan baik di dunia maupun di akhirat kalau gambaran mungkarnangkir seperti itu berarti wali itu punya ketakutan maka cerita mungkarnangkir seperti itu itu menghadapi yang umumnya orang mu'min ya kan ada kebayang misalkan nabi tako iwaman nabi wuka itu aneh-aneh ya tentu kan proporsional tentu nabi Muhammad tidak mengalami itu para sohabat, para wali yang tidak mengalami kalau pun ada ya prosedur musyur itu jadi ngaji itu harus hatam tapi yang saya mengenang adalah hadisnya nabi tadi saya itu rindu sama ikhwani ketika sohabat bilang bukankah kita ikhwanaka ya rasulullah alas naikwanaka yang disebut nabi bejo banget wong sing iman baik aku padahal tidak melihat aku ternyata Allah juga gitu Allah membanggakan umatnya Muhammad umatnya kekasihnya Muhammad yang tidak melihat Allah langsung tapi iman kepada Allah caranya apa ya tadi dengan sekian perangkat ilmu nisbatu senen wasalah sahwal arba ilal ma'alihanat Allah tetap nisbati pada satu asatu wal al aslu berarti Allah ya semuanya lah terserah semuanya mengarah pada that thing satu ini wajib artinya apa kalau ada teori kok Tuhan tiga atau empat atau apa itu aneh tetap nanti kalau Tuhan dua tiga yang kedua ini nisbatnya ke satu tetap ujung-ujungnya kembali ke satu al aslu tetap satu nah satu itu ada yang mengisahakan nukototil wujud titik wujud itu yang diimplementasikan di titiknya bak mulai aku ketok nak Qur'an aku minawah tekan bismillah kok dimulai huruf a'in tahsin tapi dimulai bak faham ya itu kabeh aku ketoknya mukjizatikan jinnabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai ngaji bin roh bismillah dimulai dari bak bak itu nukototil wujud titik wujud berarti bih kanamakana wabi yakunumayakum jadi wong kudu yakin subhanah wawahul wahidul qahhar itu sesuai latihan intakfuru fa'innawoha ghaniyun angkuh intakfuru namun jadi kafir shirokabeh atau melakukan kekafiran shirokabeh kue nak kafir rawsah kumaluhur terus Allah rugi ya rafa'innawoha wong kawasana wawah ta'lah datsing semuke angkuh yang sanggih shirokabeh wala yadulalan orang ngersano sapa Allah libadih maring pirapura kawalana Allah orang ngersano orang ridho al-kufroh yang kekafiran wain arah dasna jantong ngersano sapa Allah huing al-kufroh minbadim sangi sebagiannya ibad wain taskuru lamun nyukuri shirokabeh ki nyukuri Allah yang Allah ciri utama syukur fatuk minu mong kak iman shirokabeh wong kawasana berarti di suku nilha, kelan suku nilha, yardoh wa domiha, landomeha maa isbah, serta ane isbah, berarti normal wa intaskuru, yardohu lakum, wa dunihi lantampo isbah, katus kira ayah kita, apa? wa intaskuru, yardohu lakum, jadi dikira asem, mat silah yang aneh itu kan hanya dua, jadi yardohu lakum kalian apa? wa yakhlut fihi muhana dikira asem, mat silah mat dari domer yang aneh berapa? dua, kayaknya surat furkan normalnya kan fihi itu pendek, tapi di surat furkan apa? wa yakhlut fihi muhana, hanya dibaca apa? panjang, tersama yardohu normalnya setelah fathah kan hunya panjang tapi dibaca apa? wa intaskuru yardohu lakum yardohu lakum, dibaca apa? pendek wakum maring sirakabe apapun walaupun lafsun manusia huingen jap Sesun walaupun kita berkata ala nantang salak dibahas menjadi jalan komentar terhadap saat kita berpikuti kita berpikuti supaya dengan minta terhadap mereka yang menambahkan kita berpikuti kita berpikuti kita berpikuti yang saya diri karena saya mengajari saya ingin melihat apabila kita berpikuti saya ingin jalan saya ingin mengiktirinya saya ingin berpikuti kemudian saya wajib dengan bus warga, mereka akan terobat kemudian melarat, bujoknya terlihat, terlihat kemudian bus warga, terus pilih penderitaan ini akhirnya kapan? kemudian saya duduk dengan bus warga mas warganya gilip orang, saya dirayu pokoknya berhasil itu duduk dengan bus warga jadi kramatnya wali-wali ini ada wali yang senang sholat sangat senang sholat, barang ditawani pengairan bus warga, saya takut di situ ya Allah, di surga itu ada sholat kalau tidak ada, saya tidak usah masuk surga jadi saya tidak sholat kemudian saya wajib sholat jadi saya seperti bullying jadi saya menganggap sholat itu problem saya turut, saya sholat panas-panas luhur jadi saya senang sholat itu sampai kemudian saya sholat itu semua jadi saya yang melebus warga itu pantes saya yang melebus karena ibadah itu tidak menganggap jadi bagaimana pengairan itu cara protes ini saya jadi saya pengairan itu saya kok nyembah saya tidak menganggap jadi saya pantes saya yang melebus warga dari sisi ini karena saya ingin melebus warga itu ada orang, ada orang pengennya bukan rasa sholat rasa poso rasa gerdol jadi itu sangat melewkan maksudnya ini ada orang kritik vulgar yang biasa jadi banyak orang jadi bayangkan saya berpusing saya bilang itu seorang kuda itu makhluk saya berpusing dengan sholat itu seorang sholat berpusing dengan sholat kalau bayangkan suaranya kalau saya tidak mengajari dan saya merasa itu kaya saya merasa mengajari saya karena saya tidak bisa berpikirannya dari yang berkaitan saya tidak bisa berpikirannya mereka berbeda, pikirannya wali karena wali itu berbeda saya tidak usah tahu pikirannya berbeda saya tidak wali, saya tidak usah tahu saya itu punya sekian contoh wali saya punya kitab banyak tentang wali memang untuk jadi wali itu harus belajar juga kitab-kitabnya wali sebab menjadi wali dengan cokok bando itu lucu itu ada wali itu mau mati itu nangis ditanya sama kalau wali itu kan ngalami satu kasof kenapa kamu nangis ya Allah kalau setelah mati itu saya di kuburan lalu gimana saya sholat saya minta satu hal saya diberi hak sholat ketika di kuburan itu diantara wali yang bisa sholat di kuburan itu ada banyak diantaranya itu setelah meninggal banyak orang yang menyaksikan dia sholat di kuburan dan itu diantaranya karena dia nangis ya Allah kiamat itu jatuhi terus ini kuburan itu apa maksudnya kencari ini nak sholat-sholat kan kan turu terus ini wali masuk turat terus ini kiamat ada yang ngelilir kiamat ngelilirnya orang Allah apa mana yang ngelilir anak putu ini hutangnya itu kan sumpek apa mana anak putu ini rebutan apa barisan karena kalau ada alpat tidak apa-apa saya sawah sidik tidak sumbet belas apa rebutan rebutan meresi alpat yang keren oleh sawah sidik ini rebutan terus ada demi puju ini puju ini lebih demi puju lebih tukaran duluru tapi puju ini bahaya itu harus yang mantis tukaran sampai puju ini lebih demi puju ini tukaran sampai duluru Muhammad SAW seperti Nabi Aku saja iman, tapi cara iman dari aku itu beda Kelasnya beda, ya pantes beda Guru baik murid itu bodoh Maksudnya orang urusan sombong Pantesnya beda Guru baik murid berarti bodoh Bukan guru TK Aku kadang-kadang memikir Kenapa kanjik Nabi Bada Mi'rat itu kenangan dari para Nabi Salat Jadi kalau mencetak saja salat Ya Nabi salat, terus kemudian Nabi diminta Jadi iman, hubungannya salat Ketika Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa Wara'aitu Musa ko'iman yusolli Tahtalka sibil ahmar Saya melihat Musa ketika Aku me'rat, dia salat di Kuburannya, kuburannya itu ada gundukan merah Tahtalka sibil ahmar Wala'kun tuhunali kala uri tukum Kata Nabi, kalau saya di kawasan itu Pasti kamu tak tunjukkan kuburannya Musa Itu wara'aitu ko'iman yusolli Aku anggar ketemu Musa Parani ya pas sholat Nabi Ibrahim ya pas sholat Sampai aku ya Rabi Nabi Dhani Mereka mencetak Jika kamu bayangnya Mereka bisa bayangnya Misalnya ini kuburan Terserai apa-apa Terserai apa Turu, ngertangi Jepulia orang kiamat Apa yang mau kabar anak putuh ini Ternyata Mereka bisa tukaran Rebutan warisan demi Bucu Ternyata 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 Ada perlawanan Ya bagus lah Supaya imbang Loh aku Bukankah 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 Jadi bentuk apa Perlah' Tapi Bukankah Mati itu tidak bagus Bukankah 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 Ternyata Punya perasaan yang sama Supaya imbang Bukankah 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 Karena jenis tokoh kan Biasanya laporan-laporan Bukankah 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 Supaya ada perlawanan Kalau tidak Bukankah 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 Supaya imbang Supaya Kalau ada keburukan harus dilawan Supaya Supaya Bukankah Aku tambah Tambah iman Nabi Muhammad SAW Tidak mungkin Nabi tentu tidak punya trik Tidak niat dikhilah Dimana-mana Nabi itu ummi Mesti lugu Tapi Nabi mengatakan Aku Ketemu Nabi Sholat Ini Duhur kenanganku Setelah aku usul Maksudnya Yang mengerti Hiburan terbaik Hambanya adalah Sholat Tidak mungkin Dampakinkan suarga setelah tahun kemudian makamu sepertinya sekarang saya protes saya harus bayang saya yakin sampai dari Muhammad bin Idris Imam Shafi'i Muhammad bin Idris saya harus mengira saya harus lebih suarga terus saya apa ini suarga jadi saya tidak yukmin Muhammad bin Idris biru ya di Allah saya harus lebih suarga saya apa ini suarga karena rohaninya pasti beruntak saya mengerti suarga saya mengerti suarga apa orang ketemu yang dua kemana kamu ketemu itu 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 pasti pasti saya tidak saya tidak tahu saya langsung ke kamar saya 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 rohani kita di mana orang saya menebus suarga itu yang ada yang dua yang dua apa terus saya ingin ketemu yang dua saya saya tidak saya dendamu kan tidak terbayang mulanya bayangannya suaranya da'wahum fiyah subhanakawahumma watahiyyatum fiyah salam wa akhiruh da'wahum anilhamdulillahi robbilalamin. tapi tidak kue-kue ya sifakurun in ka'amsalil loil maknone sifakai yang bongsa inna ansa'na hunna insya'a faja'alna hunna abkar. berdikumpuli jadi perawan enak mulang semuanya ngantikya ini mbak ngiler, maka bayang sengiler-ngiler aku perlu dicurigai aku bucunele bayangnya mau ngayu bucunele bucunele tenang aman aman ini ranyin dari tenang jadi ketoran nabi muhammad s.a.w selamanya nabi tenang kalau apa nabi cerita sejarah ketemu malekat yang majid aksa ini apa sholat ketemu sholat sholat wa ra'aitu musa ka'iman yusolli tahtakob tahtal kasi bil ahmar kasi itu gundukan ahmar itu kemerah-merahan dan sama kalau ke syurus salem itu diantara tempat yang dianggap makamnya musa adalah ada gundukan merah itu ya sholat jadi kemana ngerti ini nabi ya sholat sehingga karena nabi itu sering cerita sholat sampai sholat ya Allah saya minta satu hal setelah saya mati nunggu kiamat itu saya beri sholat sehingga masyur ada sholat lain yang main ke situ dianggap ada yang ngurip mergode ini kudanan terus ke situ dianggap ada yang dianggap jubil yang dianggap jubil yang dianggap sholat di kuburan sehingga ada yang dianggap jubil yang dianggap mati jubil yang dianggap melayu jadi terus ada aira tabi'in yang gitu ka'iman yusolli semoga sampai akhir zaman ada orang-orang punya karena pilih-pilih fakta kita fakta kita itu tidak hanya syahwaniyah unsur syahwat fakta kita ini punya rohaniyyah dan rohani kita pasti berontak kalau tidak ketemu Allah subhanahu wa ta'ala makanya disebut itu tidak ada gambarannya orang yang terlalu dekat sama Allah itu surganya semua alamnya itu berbau roh karena semuanya kan asabil yamin kalau mau membusu warga itu makamnya asabil semuanya makan wafakih hati'in kasih rahlamak itu bermakan apel makan durian semuanya apa yang dipanggil semuanya makan 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 semua semuanya 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 tidak dua kok puwak tapi apa itu itu warga tapi warganya orang-orang spesial itu ma'ala ena ru'at wala udhuna samiat wala khotara ala kalbib basara orang semuanya ma'ala enun ru'at wala udhunun samiat itu sama karena la itu bisa la kalau diulang-ulang bisa kerinduan kita terhadap Allah itu luar biasa karena kita punya roh kalau kita ketemu orang di rumahnya ingin ketemu yang punya tentu kita di surga ingin ketemu yang punya makanya Allah menjanjikan surga itu luar biasa wujuhu ya ma'idin nadirah ila rabbiha karena logikanya masok yang dua suarga aku tidak ketemu itu kerinduan al-mukar robin makanya dengan Nabi melihat Allah bukratau para wali semuanya gitu saya saya tahu dengan Allah bujuh yang gendos 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 suarga itu digendi atau dipermak nah digendi berarti bujuh berokok terus digendi bujuh dipermak ya tapi pengirahan kunfaya tetap gampang tapi aslinya rhodok ribet kan terlalu 100% aslinya ayu kan molest ini aslinya rhodok ribet tapi Allah laku lisein itu harus dilatih kita tetap punya alam roh bukti gampang gini seenak enak jimak misalnya atau seenak enak di duit apa pernah menandingi misalnya enak anak itu terus mari makanya ada ulama ditanyakan nikmat itu apa nikmat punya anak itu apa jawab ulama itu lucu melihat dia sakit kemudian dia sembuh melihat dia hilang misalnya terus pulang artinya ulama itu mau ngomong ada nikmat yang mengalahkan jimak mengalahkan hubungan intim kayak apa senengnya kamu misalnya punya ibu sakit terus sembuh punya anak sakit artinya ada nikmat rohani yang mengalahkan nikmat jimak tapi kita-kita ini terlalu bodoh pemuja jimak nikmat semuanya semuanya bayang itu widadari terus semua dendam artinya gini andekan ya tentu kita tidak ingin mengalami andekan di anak hilang anak loros yang kritis terus sembuh nikmat itu menikmat kesenangan kamu melihat anak sembuh dengan nikmat melihat anak sembuh dari koma artinya apa ada nikmat yang sebetulnya tidak ada urusan dengan biologis atau kadang-kadang kalau kita tidak punya analogi gini maksud nikmat suar sholat sejak nikmat jimak karena tekem ngeres apa apa ngomong apa aku khawatir aku tidak paham maksudnya aku tidak mati sholat tidak mengalami aku tidak makam seperti yang terbukti maksudnya maksudnya aku paham bagi orang-orang yang alam sholat itu di atas sampai ceritanya mungkin saya tidak nabi sahidah Aisyah woy ayu garwani nabi 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 yang ingin tahajud itu yang kamarnya sahidah Aisyah sahidah Aisyah tiru yang ngarepe ayu nom kita tidak sudah tahajud yakin nabi tetap dengan santinya tetap tahajud tetap wangis sampai kenangan sahidah Aisyah nabi ngadek sikil tak jelajurno nabi sujud tak ingkret nabi nabi penge penge nabi kok iso kok iso berkosor awal keteki ngaku apapun enak mumpung gelem malah aduk rata hajud tapi tetap ganggu kue 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 cuma aku pengen nyerang kue kwa aku ngati protes masok suar kue pengen sholat kue 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 mahami orang kudung lakuk nih mereka dibakas wang aku setuju wali wali aku bayang lah rohani akan tersiksa ketika orang ketemu Allah karena kita hanya punya sahabat kita punya sekalian ini di bu ju yang ingin ke lom terus pasiku, onok kabar anakmu loro tetap kami itu beruntak tetap ingin memastikan dapat kamar yang baik, dapat pelayanan kesehatan yang, tentu nekmatnya jima ini sudah terkurangi, bahkan bisa saja dikancel, artinya ada sekian contoh, dimana alam rohani itu mengalahkan alam jus mani sama, kerinduan kita pada Allah itu memaksa kita, anak orang melihat Allah di surga itu terseksa widadari, sementing sementing soal keniran, aku ingin ini kok ijek potongan ini terlalu kalau tidak ada analogi analogi itu kias bisa kisah dong berarti sholat sik apa kulan sik sholat sik apa sholat sik apa suarga pengiraan gambar berulang-ulang suarga kelas umum ikut suarga yang digambarkan Allah muqfaroikum alamnya semuanya ada suarga yang digambarkan Allah meneh da'awahum fiya subhanakawahumma watahiyyatuhum fiya salam wa akhiru da'awahum anilhamdulillahi robbil'alamin jadi di surga pun nyamannya kalau baca tasbih, baca tahmid maka itu kan masaknya suarga yang digambarkan ya aku istri gua sasak jamnya keringgingin tekan apa istirahatnya suarga kalau ada acara jadi kalau gue kuji arah siap maksudnya Allah karim muka-muka di sepura kalau di sepura ya udah selesai kelakuan seperti ini tapi tidak ada di sepura muka-muka di sepura sepura tidak ada yang mau amin sepura tidak ada kelakuan tapi ilmu cocok-cocok kudubok ppk orang-orang lami terus ingkar itu tidak boleh ilmu harus kita terima meskipun makom kita tidak di situ tapi kita punya contoh betapa alam rohani itu penting itu tadi ada ulama ditanya nekmatnya punya anak gimana jadi nekmat tertinggi misalnya anak kuloro terus sembuh kayak apa misalnya anak kamu kritis kemudian sembuh itu ngalahkan nekmat punya alpat punya istri cantik punya apa saja artinya apa kita punya kebutuhan rohani yang terpuaskan sama kita ini rindu sama Allah yang menggaji kita ngasih uang kita ngasih rezeki ngasih oksigen yang menfasilitasi bumi kemudian kita tidak pernah ketemu di surga adalah tempat terbaik untuk terbaik terus diberi melihat makanya ketika Allah di surga itu kamu bisa melihat Allah itu nekmat yang tidak terkirakan makanya semua ulama dan semoga aku mendapat melihat wajahmu ya Allah nah tapi aku kan alam sahwani ya alam ahwan sahwani trauma bucur bucur rapat itu wakil mangkel mangkel itu dendam maksudnya bucur melarat tagian nake habisin ini suarga itu tidak dendam maksudnya berakhir sepuluh yang hutang itu ketemu suarga atau bagaimana malam saya saya ketemu apa ketemu dep kolektor dep kolektor ya saya dihisap ya dep kolektor dihisap yang hutang saya bayar jadi tertahan dengan masyar aku lewat ya tak liwati wakil mokon nyafati ya ngutang muda wakil tak liwati ya sempurna sekolah terus ini ini orang tidak akan berperilaku seperti ini tidak tidak berperilaku dikong 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 ketika nikmat sudah dikasihkan ke dia, maka dia lupa orang yang pernah dimintain, maksudnya tidak yang pernah dimintainya berapa oleh swt berarti tidak pernah sudah dikasih, sehingga kamu lupa aja dikasihkan ke dia, karena gak pilihnya jadwal ya, OW ini sekarang bisa musical anda, ya jangan kasih lihat, dan jangan-jangan NS yaHmm! tapi ada sab'ah liyudillah sama apa liyadillah ya liyadillah ya liyudillah an sabili sangin dalena waidinil islam tegarasi agama islam kul ngucapa siromuhammad tamad tak gawe seneng-seneng siromu kufrika kun kufr silo kolilan yang masa seng sidek ebaki ataajalika tegasya sisa ajalan maksudnya wes nak kelaku anam ngono silahkan seneng sesaat masanya seneng sesaat itu kadar ajal kamu di dunia di dunia, karena umur di dunia apapun panjangnya oleh Allah disebut apa kolilan inna ka sa'at temenisirah min asabinnar sangking wong wong si menduduk nerokok karena dimeneri mam suyuti, meskipun insan itu maknanya manusia berarti manusia memasukkan orang mu'min, tapi mam suyuti menafsirkan insan disini adalah orang kafir, karena yang punya perilaku melupakan Allah itu hanya orang kafir, karena dia juga geman di Allah itu, kenapa dia menafsirkan orang kafir jadi menafsirkan oleh Allah mari perilaku itu seperti orang apa kafir aman atau orang kita vivilmen, aman jadi orang yang mau aman, orang yang mau aman, aman aman saya akan menemukan ini kalau itu itu yang juman maknanya sungkeman kalau ini sungkeman atau bersikap aktif di bawah kalau itu dikelawan rutinitas-rutinitas Tuhan kalau yang lakukan itu itu ini tengah-tengah malam saat ini tengah-tengah malam orang yang bermalam-malam dia sujud sama Allah dia takut akhirat dia berharap rahmatnya Allah kalau tidak orang yang happy-happy sampai ke kafiran atau apa maksi maksiat tentu itu tidak sama orang yang menikmati sujud tidak 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 menikmati dugem tentu beda ibadah itu harus senang karena di luaran sana banyak yang senang bilmaksi kita harus ibadah yang senang harus nyaman harus dan mempunyai amat dan mempunyai makna dan amat dan mempunyai dan mempunyai dan mempunyai maksiat dan mempunyai maksiat dan mempunyai maksiat mempunyai orang yang mengerti eksistensi Allah tentu memilih hubungan Allah saya berharap orang nikmati maksiat nikmati kekafiran berarti orang kenal Allah yang mengerti maksiat yang kamu nikmati itu bukti kamu itu orang jahil orang yang tidak mengerti tapi kalau Allah yang paling berpengaruh di dunia berarti saya mengerti itu yang penting tapi orang Allah berarti yang penting itu namanya kebodohan kamu tetapi kamu tidak bodoh sebab halim yang halim tidak yang bodoh semoga itu semoga baru mengajikan saya senang apa sepanjang sepanjang sehingga banyak warga yang mengatakan sholat meskipun pisang Allah sementing kita etika jadi warga sehingga ada putih terus di gole langsung membuk kamar saya mudah di akhlak assalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh wabarakatuh